Intro Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya Dimana Bisma yang berhasil memenangkan sayembara dan memboyong dua putri negeri kasih Kecuali Dewi Amba yang ternyata sudah memiliki kekasih Maksud baik dari Bisma justru menjadi awal mula kehancuran Dewi Amba yang tidak bisa diterima dimanapun Sehingga Dewi Amba melakukan tapa berata meminta kemampuan untuk bisa membunuh Bisma Pada episode kedua ini diceritakan Prabu Ricitrawirya yang sedang sakit parah Semua tabib yang ada di Hastinapura telah melakukan yang terbaik namun tidak ada satupun yang berhasil Sang Ibu Suri sangat ketakutan kalau-kalau putranya itu harus meninggal Apalagi Prabu Ricitrawirya itu belum memiliki keturunan dari kedua istrinya Anakku, kasihanilah Ibu Muna Bertahanlah anakku, bertahan Seluruh negeri ini masih membutuhkan Muna, terutama Ibu Maafkan aku Ibu Rasanya penyakit ini semakin menggerogoti tubuhku Ibu Saya, saya tidak kuat lagi Saya menyerah Ibu Jangan bicara seperti itu anakku Jangan menyerah Kamu akan sembuh Kamu akan sembuh Muna Mangkatnya Sang Prabu Tentu menjadi kesedihan yang sangat luar biasa bagi Hastinapura Kekosongan kepemimpinan Membuat Bisma Dewa Berata Menjadi pejabat sementara untuk mengambil setiap kebijakan Hastina Semua petinggi dan juga semua rakyat Sangat berharap dan meminta Bisma untuk menduduki tahta Hastinapura Namun, Bisma tidak bisa melanggar sumpahnya Untuk tidak menikah Dan tidak menduduki tahta Hastinapura selama-lamanya Kemudian, Bisma merundingkan masalah ini Dengan Ibu Suri Yang ternyata Dewi Setiawati itu Masih memiliki seorang putra yang bernama Abiyasa Dari suami pertamanya Yaitu Resi Parahsara Negeri Hastinapura saat ini sangat membutuhkan bantuanmu Karena sekarang tanpa raja Bisma sebagai kesatria sangat kukuh dengan sumpahnya Apa ini tidak bertentangan dengan cita-cita hamba Ayah Narsi? Mana mungkin hamba harus menjadi seorang raja? Sementara seorang begawan Mestinya menjauhkan diri dari keduniaan Kamu tidak perlu menjadi raja Karena yang diperlukan Hastina adalah Kesinambungan keturunan raja Keturunan Barata Karena saya masih memiliki Darah Barata Tapi mana mungkin hamba menjalani kehidupan suami istri? Abiyasa Kamu mampu menitiskan keturunanmu Tanpa harus menyentuh mereka Ingat Keniatannya adalah meneruskan darah Barata Bukan kenikmatan ragawi Kemudian di sisi lain Bisma terlihat sedang melakukan semedi Dia bermaksud Ingin berkomunikasi dengan Abiyasa Untuk membicarakan masalah besar Yang tengah dialami oleh Hastinapura Kemudian pada malam harinya Kedua menantu dari Setiawati itu Bersiap di bilik masing-masing Mereka telah menyetujui permintaan dari Setiawati Walau dengan hati yang sedikit gelisa Kemudian Abiyasa pun mendatangi mereka Satu persatu Untuk menitiskan benihnya Namun dengan cara Yang tidak pada umumnya Hal itu Tentu tidak seperti yang diharapkan Oleh semua penonton Herman Studio Bagaimana anakku? Semua berjalan sebagaimana yang kita harapkan ibunda Menantu-menantu ibu akan mengandung benih hamba Dan keadaan jabang bayi yang akan lahir nanti Adalah gambaran bagaimana sikap ibunya kepada saya Maafkan ibu telah mengganggu kehidupan pribadimu anakku Selama ini ibu hanya mementingkan apa yang ibu inginkan Ibu sama sekali tidak pernah memikirkan apa yang anakku harapkan Bukankah anak dilahirkan untuk ibunya? Singkat cerita Sembilan bulan pun telah berlalu Dan anak-anak titisan Abiyasa pun lahir Mereka diberi nama Pandu dan Destarastra Hamba melihat lautan darah di padang kuru Setra Pertarungan besar Antara kejahatan Keserakaan Melawan kejujuran Perang saudara Yang penuh dengan kelicikan Dan kedenggian Kalau kedua bayi itu akan mengakibatkan kehancuran Hastinapura Mintakan kepada Dewata Supaya mereka kembali saja ke pangkuannya Semuanya sudah tersurat ibu dah Sesudah perang agung itu Maka negeri Hastina akan mengalami zaman yang sangat gemilang Ibu menginginkan seorang cucu lagi anakku Harus ada orang ketiga Yang bisa melarai keturunan Destarastra dengan keturunan Pandu Kalau begitu Siapkan salah seorang menantu ibu Nanti malam hamba akan mendatanginya Terima kasih anakku Permohonan Dewi Setiawati kali ini Ternyata disalahi oleh kedua menantunya itu Mereka Menggantikan diri mereka Dengan salah seorang dayang istana Seharusnya umur kandungannya sudah lima bulan Kalau dihitung dari saat pembuahan Iya Saya curiga ambika dan ambalika telah membohongi kita Maksudmu? Bukan ambalika yang ada di dalam biliknya Waktu adiah biasa masuk Kalau begitu siapa? Ibu lihat Dayang yang sedang bercanda itu Kenapa nanda tega menipuku? Kalau memang tidak bersedia Kenapa menyanggupi? Aku tidak mau Cucuku terlahir dari seorang abdi Tidak ada kekuatan apapun Yang bisa melawan suratan Dewata ibu bunda Ibu harus menerima keturunan hamba Dari kandungan abdi itu Sebagaimana layaknya cucu ibu bunda sendiri Dia yang akan menjadi perlambang keadilan Kejujuran Dan kesetiaan Siapa yang berwatak serakah dan dengki? Dan siapa yang berhati jujur? Semua adalah buyut-buyut ibu bunda sendiri Terah barata yang akan terpecah menjadi dua keluarga besar Yang masing-masing memiliki watak yang sangat berbeda Dan anak yang akan lahir itulah Yang akan menjadi penengah Besok kalau dia lahir Beri nama dia Widura Hamba tahu bayi yang akan lahir seorang putra Dengan cacat di kakinya Karena ibunya mau melarikan diri Ketika hamba mendatanginya Dan waktu pun terus berjalan Putra-putra Hastina itu pun Terus tumbuh berkembang Bismadewa berata Ia dengan sangat tekun Mendidik dan mempersiapkan ketiga putra Hastina itu Dalam hal kedikjayaan Dan juga dalam ketata negaraan Ilmu kanuragan apa yang sudah kamu puasai Widura Hamba tidak suka ilmu kanuragan Ayandarshi Ilmu kanuragan cenderung membuat pemiliknya menjadi adik-adikku Menjadi sombong dan suka menindas yang lemah Lantas ilmu apa yang kau inginkan anakku Hamba ingin bisa melihat kebenaran sejati Sehingga mampu berbuat adil Kalau kamu di setara-setara Kalau hamba bisa melihat Semua ilmu ingin hamba pelajari Ayah anda Hamba ingin seperti adik pandu Karena hamba tidak ingin menjadi beban adik-adik hamba Ayah anda bisa mengerti perasaanmu anakku Ayah anda akan memberimu ajian Yang bisa melindungi keselamatan diri ibu Kamu mau? Tentu saja mau Ayah Andarshi Kemudian resiah biasa Menurunkan ajian kumbalageni kepada destarastra Ajian ini bisa menghancur leburkan apapun Yang dipegang oleh penggunanya Hingga apapun yang dipegang Hancur menjadi debu Kemudian scene pun berganti Terlihat seorang utusan dari negeri kasih Dia berada di kedaton Hastinapura Kami mengundang para kesatria Hastinapura Untuk mengikuti sayembara memanah Yang akan kami selenggarakan Untuk memperebutkan putri kami Yang bernama Dewi Kunti Nali Prata Kesediaan para kesatria putra Hastina Dalam meramaikan sayembara ini Merupakan kehormatan bagi kami Salam hormat Prabu Kunti Boja Hastinapura pasti akan mengirimkan Para kesatrianya Kamu tunggu sebentar Saya akan menuliskan surat balasan Untuk rajamu Baik Gusti Undangan sayembara itu Membuat Bisma dan Ibunda Setiawati sangat senang Dan mereka segera memberitahukan Kepada ketiga putra Hastina Yang kebetulan saat itu Berada di tempat resiah biasa Ayanda Begawan Terangkan kepada kami Apakah yang disebut adil itu Apakah membagi sama rata itu Yang disebut adil Tidak semua yang sama rata itu Disebut adil Adil adalah kesetimbangan Tidak adil kalau seorang kakek tua Harus mengangkat beban yang sama berat Dengan seorang anak muda Kalian mengerti anakku? Iya Wak Bisma Dari mana kakak tahu? Langgam derap kaki kuda Wak Bisma Agak berbeda dengan kuda-kuda yang lain Karena kaki depannya Lebih besar dan kuat Wak Bisma Belum tidur Ayahnya sedang mengajar tentang ilmu kebijakan Kata Wak Bisma Kami Kami berangkat tua Mari kakak Keesokan harinya Setelah Bisma menerangkan maksud kedatangannya Ketiga putra Hastina itu Langsung berangkat menuju negeri Mandura Untuk mengikuti sayembara Yang memperebutkan Dewi Kunti Kita sudah memasuki kawasan Mandura Tapi kota rajanya mungkin masih jauh Bagaimana selanjutnya? Kita akan terus Lebih baik kita menginap di sini Esok pagi-pagi kita berangkat Sesudah kita mandi dan berdandat Bagaimanapun juga Penampilan kita harus tampak terormat Ya Itu cukup baik Sebaiknya Kita mencari penginap Singkat cerita Keesokan harinya Sayembara akan segera dimulai Terlihat Di kedaton negeri Mandura Telah dipenuhi oleh para kesetria Dari berbagai negeri di tanah Hindustan Bagi peserta yang mampu memanah Raja Wali yang diterbangkan itu Dialah pemenang sayembara ini Secara bergiliran Para kesetria mencoba memanah burung tersebut Tapi belum ada yang berhasil Dan kini Tibalah giliran Pandu Untuk memanah burung Raja Wali itu Kau telah memenangkan sayembara ini anak muda Siapa namamu? Amba Pandu Dewanata Kau pasti hasil didikan Bisma Dewa Berata Ketahuilah Pandu Keturunan Barata masih sodara dekat Dengan keturunan Yadawa Kemarilah Pandu Kunti Dewi Telah menjadi milik Tunggu Sesaat setelah Pandu Katakan menang Ada seorang kesetria yang tidak terima Dia menantang Pandu bertarung Dengan taruhan Pandu harus serahkan Dewi Kunti Jika Pandu kalah Tetapi jika kesetria itu yang kalah Dia akan serahkan adiknya yang bernama Dewi Madrim Kepada Pandu Pandu menerima tantangan itu Dan Sang Raja Yang menjadi saksi pertarungan mereka Gusti Prabu Mohon disaksikan pertarungan kami Sesuai dengan syarat-syarat yang telah kami sepakati Aku jadi saksi pertarungan ini Aku mengaku kalah Pandu Kau memang lebih pantas menyunting Kunti Dewi Aku akan pulang ke Mandaraka Dan langsung mengantar adikku Madrim Kalian Kutunggu di pinggir pengawan Yamuna Narasoma yang berniat menepati janjinya Dia langsung bergegas pulang ke Mandaraka Dan dia menceritakan semuanya Kepada ayah dan adiknya Walaupun ia sempat dimarahi Ternyata Sang Prabu Mandaraka Berbalik senang dan merestui Mendengar calon suami Dewi Madrim Adalah Pandu Dewan Nata Kesatria dari Hastina Karena menurutnya Hastina adalah negeri yang terhormat Bijaksana dan merupakan keturunan Barata Saya datang menepati janji Terima kasih Mari Dinda Saya serahkan adik saya Dewi Madrim dalam tanggung jawabmu Sejak saat ini Saya adalah saudaramu Dan sekarang Mandaraka sudah menjalin hubungan darah dengan Hastina Iya Tapi Pandu kami hanya satu Pakai saja kereta saya Dan saya akan memakai kudamu untuk pulang ke Mandaraka Iya Begitu juga baik Ini yang namanya Dewi Madrim, Kakang Pandu Betul, Kangda Dewi Hamba adik Kakang Narasoma, Putri Mandaraka Saya yakin Kita bisa bersama-sama mengabdi kepada Kakang Pandu Dinda Madrim Kakang hanya mengantar sampai di sini Pandu nantinya akan mengusiri kereta sampai Hastina Selamat jalan Pandu Sampaikan salamku buat Kakang Bisma Dewa Brata Sampaikan salam dari kami untuk Busti Prabu Alangkah indahnya sifat kedua Dewi ini Mereka bisa langsung menerima satu sama lain Tanpa rasa cemburu Seharusnya Wanita sekarang Meniru sifat kedua Dewi ini Hahaha Selanjutnya Di tengah perjalanan Rombongan Pandu kembali dicegat oleh rombongan lain Yang ternyata Rombongan itu juga ingin mengikuti sayembara Dewi Kunti Kamu terlambat satu pekan Dan Dewi Kunti sudah menjadi milikku Tidak bisa Begini saja Kau aku tantang Kau aku yang menang Kedua putri itu menjadi milikku Tapi kalau aku kalah Ya Kakakku untuk kamu Aku sangsi Seberapa cantik kakakmu Mau dibandingkan dengan kedua putri ini Oh kakakku sangat cantik Bahkan kesantikannya sangat terkenal Sampai ke negeri tetangga Sangku nih Tunggu apa lagi kita Itu kakakku Cantik kan Cantik sekali Kalau Dua gadis yang di kereta itu Tidak ada Pandu Dewan Nata Kali ini kembali ditantang Oleh Sang Kuni Dia adalah Kesetria dari Gandara Yang taruhannya Lagi-lagi seorang wanita Wah Menang banyak Pandu Bagaimana Sang Kuni Kita lanjutkan Bagaimana Mau diteruskan Dengan menangnya Pandu Atas Sang Kuni Berarti ada Tiga putri Dewi Yang diboyong ke Hastinapura Hal ini Mirip sekali dengan Kejadian Bisma Waktu memenangkan Sayambara Di negeri Kasih Hal ini juga cukup Mengganggu pikiran Bisma Dia khawatir Sesuatu yang buruk Juga akan terjadi Orang ini membawa Hawa busuk yang luar biasa Hawa itu pasti muncul Dari hati yang penuh Kedenkian dan culas Sebagai sesepuluh Hastinapura Saya persilahkan Ananda Pangeran Destarastra Untuk memilih calon istrinya Sang Kuni Sebaiknya kamu menjauh dari kakakmu Berapa umurmu? 18 tahun Berapa usiamu Dewi? 22 Berapa tahun umurmu Dewi? 22 20 Eyang Putri Wak Bisma Dewa Brata Yang saya hormati Saya telah menemukan pilihan Saya menjatuhkan pilihan Bukan berdasarkan kecantikan Karena Saya tidak bisa melihat Karena saya putra tertua Maka saya memilih gadis yang tertua Di antara mereka Gadis pertama Berusia 18 tahun Gadis kedua Berusia 22 tahun Dan yang akhir Berusia 20 tahun Maka saya memilih gadis yang di tengah Kamu benar-benar telah menenggalamkan saya Dalam lumpur penderitaan Sang Kuni Maafkan saya kakangmu Ini semua di luar rencana kita Saya bersumpah Lebih baik saya mati berkubang darah Kalau tidak bisa membuat kakangmu Berkuasa di negeri ini Aku bersumpah Tidak akan pernah melihat lagi matahari seumur hidupku Sumpah Sumpah Sang Kuni dan Dewi Gandari Disaksikan oleh Dewata Petir menggelegar Seakan pertanda Hal buruk akan terjadi Bismadewa Brata Menyadari hal ini ada sangkut pautnya Dengan ramalan resi abiasa Kenapa kamu tutup matamu anakku Suami istri haruslah adil Hamba sudah bersumpah Untuk menutup mata hamba setiap siang hari Semua Narpati Senopati dan hulu balang Hastina Sudah terlalu lama tahta ini kosong Setelah meninggalnya Prabu Wicita Wirya Hastina harus kembali memiliki raja Hari ini selaku wali raja Hastina Saya tabalkan pangeran Pandu Dewanata Sebagai Prabu Hastinapura Akhirnya Setelah sekian lama Hastinapura tidak memiliki raja Kini Pandu Dewanata Telah resmi ditabalkan menjadi seorang raja Hastina Tentu Ini menjadi sebuah kebahagiaan bagi Hastinapura Khususnya bagi Ibunda Gusti Ratu Setia Dewi Dan Bismadewa Brata Dan tidak lama setelah penabalan raja itu Pandu Dewanata Ia berniat melakukan sebuah perburuan Dengan ditemani kedua istrinya Hal ini Sering dilakukan oleh raja-raja Untuk merayakan Dan juga sebagai sebuah hadiah pernikahan Ayo kita berangkat Apa dosaku kepadamu? Tidak ada masalah dosa Antara pemburu Dengan hewan buruannya Tapi Berburu pun Punya tata krama Saya Jadi tidak mengerti Mengapa Tuhan Bisa malih rupa Menjadi kijang Siapa Tuhan sebenarnya? Aku Pegawan Madanabana Kau telah membunuhku Maka Terimalah Kutubah suku Kepadamu Kau tidak bisa lagi Menikmati Asmara Dengan istri-istrimu Raja muda Sebab Kamu akan mati Bila melanggarnya Kutubah suku Bagawan Madanabana Membuat Pandu putus asa Dan dia kembali ke istri-istrinya Dengan membawa duka Yang teramat sangat Kemudian Istri-istrinya Menyarankan Menceritakan Kepada Bisma Dewa Brata Dan mencari Jalan keluarnya Masalah hamba pribadi Tidak usah terlalu dipikirkan Untuk menentukan Masa depan Untuk menentukan Siapa yang menjadi Pewaris tahta berikutnya Itu yang Bapak pikirkan Sampurasun Ayah anda merasakan Permasalahanmu putrat Memang tidak mudah Untuk melepaskan Kutubah suku Seorang begawan Tak ada salahnya Kalau anda melakukan Tapa berata Siapa tahu Tapa beratamu Bisa menghilangkan Kutukan itu Akan hamba lakukan Ayah anda begawan Terus terang Yang hamba cemaskan Adalah kelangsungan Pemerintahan negeri ini Untuk sementara Kakakmu Destara Astra Bisa menjadi Wali Raja Yang akan didampingi Uamu Bisma Dan Widura Sebagai penasihat Wali Raja Kalau seandainya Yang terburuk Harus terjadi Kita pun harus Mempersiapkan Perencanaan Sebaik-baiknya Jangan sampai terjadi Pertumpahan darah Sesama keturunan Baratang Bagaimana jelasnya Bisma Sebagai Raja Hastina Maka sebenarnya Hak atas tahta Adalah keturunan Pandu Tapi kalau ternyata Kutuk Pasu itu Tidak bisa sirna Sehingga Pandu Tidak bisa berputra Maka tentu Destara Astra Atau Widura Yang berhak Menggantikannya Dan begitu Seterusnya Sang kuni Yang berhasil Mencuri Dengar pembicaraan Dia langsung Memberitahu Kakaknya Dan dia juga Menyuruh Kakaknya Supaya lekas-lekas Memiliki keturunan Sang kuni Juga berniat Untuk menggagalkan Tapa berata Pandu Agar Pandu Tidak bisa Menghasilkan keturunan Lalu Singkat cerita Pandu Bersama kedua Istrinya Ia menyepi Jauh dari Kuta Raja Hastina Untuk melakukan Tapa berata Sementara itu Untuk Sementara Waktu Destara Menjadi Wali Raja Di Hastinapura Apa yang sedang Di dalam Muntel Saya ingin Memiliki Anak yang banyak Banyak itu Berapa Seratus Seratus Buat apa Sebanyak itu Bukankah Akan Memusingkan Kita sendiri Dengarkan Saya Menginginkan Salah satu Dari anak kita Yang menjadi Prabu Di Hastina Gandari Tahta Hastina Itu milik Pandu Tapi Pandu Tidak akan Berputera Karena kutuk Begawan Mada Dan Bana Gandari Istriku Dinda Tidak boleh Membicarakan Hal itu Bagaimanapun Adi Pandu Masih hidup Kemudian Sin pun Berganti Terlihat Dua Istri Pandu Mereka Sedang Berunding Mereka Teringat Tentang Mantra Suci Yang Pernah Diajarkan Oleh Resli Abiyasa Untuk Mendapatkan Keturunan Tanpa Melakukan Hubungan Badan Dan Mereka Pun Merundingkan Ini Juga Kepada Pandu Dewan Nata Mari kita Tanggung Asap Dari Kutuk Pasu Itu Bersama Sama Saya Bisa Mengerti Perasaan Dinda Berdua Dan Saya Tidak Keberatan Kalau Dinda Membacakan Mantra Suci Resi Durwasa Kalau Dinda Memang Menginginkan Putra Semua Ini Hanya Untuk Kelangsungan Pemerintahan Di Negeri Kanda Prabu Anak Kita Nanti Yang Akan Menggantikan Kanda Menduduki Taht Sesuai Keputusan Bersama Mereka Bertiga Memutuskan Membaca Mantra Suci Itu Walaupun Tidak Melakukan Hubungan Badan Seperti Biasa Namun Dewi Kunti Dan Juga Dewi Madrim Tetap Merasakan Kenikmatan Saat Proses Pembuahan Itu Wow Kemudian Sin pun Berganti Singkat Cerita Dewi Gandari Sudah Akan Melahirkan Dan Diceritakan Usia Kandungannya Sampai Mencapai 12 Bulan Ini Tentu Sudah Lewat 3 Bulan Dari Kandungan Kehamilan Yang Normal Kakangbo Diam di tempatmu Sangguni Rupanya Dewata Sedang mempermainkan Permohonanku Aku mendengar Suara Dinda Gandari Apa dia Sudah lahir Benarkand Tapi sepertinya Ada yang tidak beres Kakangbo sekarang Sedang menuju Ketaman Sari Alasilah Onggokan Daging Yang tersebar Itu Dengan Daun Talas Jujuk Setelah Mendapatkan Bisikan Dari Dewata Dewi Gandas Sari Bergegas Melaksanakannya Dan Sesaat Setelah Ia Tinggal Onggokan Daging Itu Ternyata Onggokan Yang berserakan Itu Berubah Menjadi Bayi Yang terdiri Dari 99 Bayi Laki-laki Dan Satu Bayi Perempuan Anakku yang pertama Tertua Kuberi nama Duryudana Adiknya Akanku beri nama Dursasana Seterusnya Citra Yuda Citra Ksa Citra Kwiya Citra Aksi Citra Yuda Citra Kala Citra Caru 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 Citra Semua Sudah Lengkap Sebentar lagi Tokoh-tokoh Kebaikan Akan lahir Dan Bernama Pandawa Lima Sebagai Perimbangan Dari Tokoh Angkaramurka Yang Masih Saudaranya Sendiri Dan Semuanya Masih Keturunanku Duh Yang Jagat Dewa Batara Hamba Tidak Sanggup Melihat Kendangan Darah Cucu-cucu Hamba Akan Mengenangi Tanah Guru Amplilah Hamba Yang Rapuh Ini Pukulun Dan Bersambung Nantikan Kelanjutan Kisah Karma Pala Mahabharata Hanya Di Channel Kesayangan Kalian Herman Studio Jangan Lupa Like Share Dan Juga Subscribe Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Salam Herman Studio